Intro Eksperimen Sains Paling Gila Dalam Sejarah Manusia Bagian 2 Well, hallo semuanya kembali lagi bersama channel Bicara Gimana nih kabar kalian semua? Baik? Di episode video baru kali ini, channel Bicara akan membahas tentang eksperimen sains lagi nih Nah, tapi sebelum masuk ke topik pembahasan utama Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya Agar kalian gak ketinggalan konten menarik dari channel Bicara Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang eksperimen sains paling gila yang pernah dilakukan oleh manusia Dulu channel Bicara juga pernah nih membahas topik yang satu ini Cuman topik yang kemarin dibahas itu kurang detail dan kurang, kurang kena gitu Nah, kalau kalian belum nonton yang video pertamanya, kalian tonton dulu oke? Linknya ada di deskripsi di bawah ini Lanjut Di video kali ini, di video bagian kedua eksperimen sains yang tidak hanya kalah mengerikannya dan membahayakan Meskipun ada juga dampak negatifnya, namun orang-orang ini tetap berusaha melakukan eksperimennya Nah, eksperimen apa aja yang akan kita bahas kali ini? Saksikan video ini sampai habis, oke? Nomor 7 Sinar Kematian Nikola Tesla adalah salah satu ilmuwan terbesar di abad ini Sayangnya eksperimen yang ia lakukan cenderung gila dan mengerikan Ia pernah mengerjakan proyek bernama Death Ray atau Sinar Kematian Sebuah senjata pemusnah masal yang bisa menembak 10.000 pesawat musuh dalam jarak 321 km Tesla pernah mencoba menjual senjata ini ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang lainnya Namun, pada perjalanannya saat Nikola Tesla ingin membangun proyek tersebut, ia malah jatuh sakit Dan akhirnya, penemuan itu hanya sebuah eksperimen yang dirahasiakan oleh Amerika Karena senjata ini jika jatuh ke tangan musuh atau ke tangan yang tidak bertanggung jawab, akan sangat berbahaya Nomor 6 Eksperimen Milgram Seorang profesor psikologi dari Yale University bernama Stanley Milgram Pernah membuat eksperimen untuk mencari tahu mengapa banyak orang yang terlibat dalam pembunuhan masal Holocaust Dalam eksperimen ini, subjek dibagi menjadi dua orang Yaitu guru dan murid Guru bertugas menekan tombol yang bisa menyetrum-tumbuh murid Semua subjek sangat ketakutan dengan eksperimen ini Dan meminta untuk semuanya berhenti Anehnya saat mereka diperintah untuk menekan tombol Baik guru maupun murid, sama-sama patuh Dari eksperimen ini bisa ditemukan Bahwa para korban Holocaust mengalami trauma parah Setelah menyadari kekejaman yang pernah dilakukan terhadap dirinya Nomor 5 Gas Timbal Eksperimen sains memang terdengar gila dan keren Tapi ada juga yang membahayakan umat manusia Seperti yang dilakukan oleh Thomas Midgley Ilmuwan yang satu ini adalah orang yang paling bertanggung jawab Atas adanya gas timbal Sekedar informasi ini ya Gas timbal ini kini menjadi barang yang sangat ilegal di seluruh dunia Karena sangat beracun Midgley membuat eksperimen ini saat ia bekerja di General Motors Hasilnya sangat mengerikan Ia meracuni dirinya sendiri dengan timbal Dan di tahun pertamanya Sepuluh orang pekerja meninggal Serta puluhan lainnya sakit parah akibat keracunan gas timbal Nomor 4 Eksperimen helm untuk bertemu Tuhan Keberadaan Tuhan adalah salah satu misteri terbesar bagi umat manusia Ilmuwan bernama Michael Prestinger Pernah melakukan eksperimen gila untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan Yang dinamai dengan God Helmet Prestinger menggunakan helm sebagai media berkomunikasi dengan Tuhan Cara kerjanya yaitu helm yang terhubung langsung dengan medan magnet yang ada di otak Hasilnya siapa saja yang memakai akan merasakan tiba-tiba Tuhan ada di sekitar mereka Lebih dari 80% orang yang ikut eksperimen ini merasakan kehadiran makhluk halus di sekitar mereka Sayangnya tidak diketahui apakah makhluk halus itu adalah Tuhan, arwah yang sudah meninggal Atau justru malahkah iblis Hasil dari eksperimen ini hanyalah percobaan saja Dan tidak menghasilkan apa-apa Karena memang tidak masuk akal dan tidak logis Nomor 3 Eksperimen menimbang berat jiwa manusia Seorang dokter bernama Duncan McDougall pernah mengungkapkan hal yang gila Yaitu bahwa jiwa manusia juga punya berat Seperti raganya Teori ini dicetuskan oleh McDougall pada awal abad ke-20 Dan ia melakukan eksperimen untuk membuktikannya Subjeknya adalah 6 pasien yang sedang dalam keadaan koma menuju kematian Dan 15 ekor anjing untuk ditimbang jiwanya Hasilnya McDougall menemukan bahwa ketika manusia meninggal Manusia kehilangan beratnya dalam tanda kutip jiwanya Namun ia tidak bisa mengukur berapa banyak jiwa yang hilang Alasannya proses kematian terlalu cepat Hingga McDougall tidak sempat menimbangnya Sementara itu hasil eksperimen pada 15 ekor anjing menunjukkan Bahwa mereka tidak kehilangan apa-apa saat mati atau meninggal Artinya anjing tidak memiliki jiwa sama sekali Itu menurut McDougall Nomor 2 Penciptaan manusia mini Paracelsus adalah ahli kimia dan fisikiawan di tahun 1500an Penemuan yang paling terkenal adalah tentang testikologi dan psikoterapi Ada satu penemuan Paracelsus yang dianggap gila Yaitu homokulukus atau penciptaan manusia mini Jadi Paracelsus ini percaya kehidupan berasal dari sel sperma Sel tersebut ditanamkan di sebuah rahim Nah Paracelsus juga percaya Bahwa rahim adalah tempat yang paling cocok untuk membuat kehidupan baru Namun rahim juga ada penggantinya Dalam penelitiannya Paracelsus mengganti rahim dengan ruang yang hangat Bahkan Paracelsus dalam eksperimennya mencoba menyuntikan sel sperma ke dalam telur Dan bahkan ke dalam rahim kuda berharap untuk menjadikan manusia mini Hmm terdengar gila sih Nomor 1 Manusia Cyborg Selama ini kita melihat cyborg adalah robot-robot di dalam film-film atau di serial kartun anak-anak Nah ternyata benar-benar ada manusia yang terobsesi Merubah dirinya menjadi manusia cyborg yang pertama di dunia Namanya adalah Kevin Warwick Ilmuwan asal Inggris yang juga profesor dalam bidang cybernetika Warwick menanamkan sebuah chip di tangannya untuk mengontrol sesuatu dari jarak jauh Seperti mematikan lampu dan membuka pintu rumah Percobaan ini semakin gila setelah Warwick menanamkan chip yang terhubung dengan sistem emosi pada dirinya dan istrinya Sehingga mereka bisa menjadi manusia pertama di dunia yang berkomunikasi secara elektronik Nah menurut kalian gimana guys tentang eksperimen barusan Eksperimen sains yang dilakukan oleh para ilmuwan tadi memang sangat gila Eksperimen itu tentu ada hal positif yang bisa diambil dari percobaan itu Yaitu Bahwa percobaan yang gagal itu semestinya tidak perlu dilakukan lagi Kan udah tau gagal ya kan Tapi ingat satu hal ya Sebaiknya kalian tidak mencoba eksperimen gila barusan Kalau kalian tetap masih berani mencobanya Ya mau gak mau kalian harus tahu versikonya sendiri Hmm gak kerasa ya kita sudah di akhir video Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa pantengin terus channel bicara yang akan selalu memberikan video menarik lainnya Dan video informatif tentang sains dan astronomi Buat kalian semua tentunya Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel bicara Bye bye Sub indo by broth3rmax